Pertama pembukaan yang kedua sambutan kedua pamitian yang akan menghormati pimpinan daerah Muhammadiyah yang mana pada waktu hari ini yang akan menghormati koordinator majelis tabling Muhammadiyah Kota Mahdiun yang akan menghormati nalak sumber pada waktu hari ini Bapak Boyu yang akan menghormati Bapak-Bapak calon al-kucu jagamu yang kami bandangkan Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini Kucu-kucu bahwa Allah SWT selalu senantiasa kita lupakan dan mudahkan rahmat Allah SWT dan dayanya selalu berlipah kepada kita dan hari ini insya Allah waktu dan kesempatan kita gunakan untuk belajar pelajar melakukan peluang-peluang dari masyarakat bahwa harus lebih penyembelian baik itu ayam, kambing maupun sapi ini terutama yang kecil aja di tingkat ayam banyak warga beli daging ayam di pasaran itu ketika mau dibule dan ternyata belum putus apa ini kurangnya lah ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab Muhammadiyah berserikatan menjadi tugas untuk mengerti dan tahu hal itu maka dipandang perlu bekerjasama dengan masjid Stabrik dan masjid Stace untuk mengadakan kegiatan ini karena apa? di Muhammadiyah sendiri pun bisa ngomong harus bisa mencari mencari solusi nah oleh karena itu pada hari ini perlu diadakan diklat sembelit awal artinya diklat ini nanti bisa digunakan dalam bentuk waktu-waktu tertentu mungkin sembelian ayam mungkin nanti sembelian di hari raya itu ini menjadi tugas dan tanggung jawab daripada pimpinan daerah yang kedua nantinya kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan program tahunan ini untuk mengawali kita mencoba sama usaha kita sendiri artinya dimana setiap tahun kita itu mengadakan kegiatan jumlah sebelumnya bukan orang kita namun orang luar bayar mahal bagaimana kajiannya majlis Stabrik maupun majlis Stace hal itu terjadi sekarang di komersilkan oleh karena itu Muhammadiyah umumnya wadah jagamu jaga Muhammadiyah dimanyul mungkin nanti bisa mewarnai di masyarakat bahkan masyarakat yang lain ketika mau sembelit ada kepercayaan dihadapan terhadap Muhammadiyah Muhammadiyah itu ada wadah jagamu dan disitu ada didikannya ada diklatnya dan disitilah nantinya ilmu-ilmu yang harus kita kaji untuk belajar bagaimana untuk penimpulian ini bisa sesuai dengan syarki maupun sesuai dengan target Muhammadiyah oleh karena itu insya Allah BPM harus kerjasama dengan magistrate ini sebetulnya masih kecil dan insya Allah tahun depan akan kita kebiarkan seperti di daerah lain karena apa barunya sebetulnya pilihan-pilihan ini sudah terhempus di masyarakat Muhammadiyah mengadakan pilihan diklat sebelah banyak yang mau ikut ternyata banyak juga yang visinya sama walaupun temukanlah dia disitu ini nanti insya Allah akan ada tindak lanjutnya bahwa semua yang hadir yang diutus daripada amal usaha tidak masing-masing menjadi tugas dan tanggung jawab nanti di amal usahanya jangan sampai sudah pernah diklat nah beli kawani akhirnya ini harus perhatikan apalagi di saat-saat seperti ini amal usaha kita belum begitu besar kapasitasnya masih kecil boleh susah terang menarik pun juga ini beliannya anggarannya juga segitu bahkan yang menangani juga tidak jelas kapasitasnya juga masih diragukan maka pada kesempatan ini tujuan daripada Muhammadiyah untuk memberikan wadah dan mencetak kator-kator jaga Muhammadiyah yang dibimbing sesuai dengan majlis tajib atau tuntunan tajib Muhammad Muhammadiyah yuk saya sendiri juga masih melupakan bagaimana tata saran perawatan penyimpulian di menemukan majlis tajib Muhammadiyah karena itu nanti mudah-mudahan bapak-bapak bisa menunjukkan sampai selesai nanti insyaallah akan ada komateri disini langsung dari bapak perusahaan dan juga dari bapak perusahaan tajibnya insyaallah pelajaran di pcm magetan pcm magetan jalan saur itu setiap hari setiap hari itu saya koordinasi kalau maju mau belajar mau praktek jadi magetan di bcm gratis cuma kita masih memikirkan artinya teori nya dulu kita kaji dulu nah masalah praktek kita insyaallah mungkin nanti Pak Basit bisa mengagidakan kegiatan praktek untuk selanjutnya karena untuk hari ini nanti tidak ada yang tidak bisa tesebelet 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 malah ada yang semua ketik-ketik tesebelet karena ya kita memulai dari awal membuka wacana kita belajar bagaimana tesebelet yang halal menurut fikir Muhammadiyah nah itu nanti insyaallah akan disampaikan walaikum materi dan untuk prakteknya mohon maaf saya kira terakhir ini belum bisa praktek mungkin panjang dengan semua nanti menjadi salah satu kader yang tidak lanjutnya juga nanti akan kita kembangkan jenengah nanti penyakit tak mungkin menyebabkan bagaimana cara sebelet bagaimana merobohkan bagaimana pengawatan bilang bagaimana cara meluniti mulai dari bagaimana apa yang perlu bagaimana yang tidak memanfaatkan dan yang tidak dimanfaatkan nah ini juga penting bagi kita makanya untuk kegiatan ini insyaallah akan ada tidak lanjutnya ini ini kita mengapali dari amal usaha amal usaha Muhammadiyah yang memang ini saya kira itu sangat terima kasih terima kasih terima kasih tidak jaga ini saya prihatin kami apalagi tim bertanggung ini lebih dari 40 temen 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 di hasil temen 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 Minimal kita berupa upah, tapi bagi yang setiap. Umpah itu adalah yang berupa, jadi yang berbaik itu memberikan upah. Jangan malah justru dikatakan di masing-masing saya, jangan disamarkan, itu jangkuliah, malah padahal. Malah justru ini jangkuliahkan yang berbaik itu karena tak bisa punya presisi ini, tak gerai, dan lain-lainnya. Kemudian diserahkan pada palifia, jangan sampai tak cipu, kelihatannya cipu ini sekolah-sepukin gak masalah, atau penuhnya tak dapatkan, dan tidak. Dan yang menanggung jawab, sepenuhnya penuh pilihan pertama yang berbaik itu sudah. Kalau punya banyak ini, kita harus untuk menyerangkan. Alih ini yang berbaik, hebat, habis, habis. Alih berkata, kami memberi dari tempat kami. Kalau dari sisi sekarang, karena kamu dalam pikirnya, yang berkorban di tempatnya, yang berkorban. Kalau baiklah punya hampir, yang berubah, atau yang berkati, perubahan. Ini, menurut masjid-masing, dia dahulu mewah. Dia berubah, atau dia berubah itu adalah, menyerangkan hubungannya, menyerangkan diri kepada Allah. Dalam waktu tertentu pulang, Alhamdulillah yang disebut, dan orang-orang menyerangkan diri kepada Allah pada akhirnya. Ya, jelas tadi ada yang berkata-kata. Sudah jelas pada tanggalnya, 20-20 jam, sebelumnya, 2013. Ini, ini, melakukan dari Pak Abul di Ajah. Arti, jelas tak ada, Ya, sangsir Tuhan, representation, dari saudara khusus Nabi, salat wa salat. Ya, Sholat bambal. bersama Tuhan berkerja saat selesai, kalau nilil, diberikan seluruh ribas. Lalu, nilil berkata, Bismillahir, Dari Allah, Allah Uwakbar Allahumma hala amni Jualan ma'am Allah miqlumati Tapi raganya-raja yang sudah saya lancang tempat di materi saya Yang di materi bukit juga sudah ada Ini saya ambil langsung dari Masjid Taksib Kemudian Pak Syafi'i Memalik dari Pak Ahma berpendapat Ada uberusaha yang diperlukan Nanti-nanti adalah wajib Nanti di Curuh ulama Suman Mu'akadah Bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan Ibadah perubahan ini, jangan Ngomong tidak dimamakan Atau tak mampu Jadi malu Apabila karena Mimak-mimak duit dan sebagainya Akhirnya gak ngomongkan Nah, tadi sempurkan oleh Bapak Lutani, jangan Yang mendekati tempat selaku Nah, hikmahnya Satu Sebagi kesempatan syukur kepada Allah Jangan menghormati banyak-banyak Dua, bagi orang yang berhikman kepada Allah Dapat mengambil pelajaran Dari kisah Ibrahim al-Islam Yaitu kesempatan Nabi Walid Atas bukanya Tapi kami banyak menjadikan kepada Allah Dan mengutamakan kesahatan kepada Allah Dan menciptain hal yang menciptain dunia dan anak-anaknya Makanya kan Kalau kita lihat dari Ini Makanya kita Umat Ibn Fanta menyampaikan Siapa yang paling mencintai Allah dan Allah Kemudian yang dibuat siapa? Saya sendiri Bagaimana? Kata Rasulullah bagaimana? Sebelum menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih mencintai daripada diri sendiri Ini luar biasa Jadi, orang utama Allah dan Rasulnya Karena ini Sebagai orang yang beriman itu seperti itu Nah, karena ada sisi-sisi yang mungkin Tidak masuk akal kita Ya, mungkin Kalau bilang Dari Allah dan Rasulullah Secara akal mungkin tidak masuk akal Tapi Ya, karena wakil Kemudian Sebenarnya Realisasi Tidak maan kepada Allah Jadi, dengan Membantu Kesadaran tentang Keperbunan Tidak bersama Di Ya Ini Kemudian Binatang kurbang Dabisan Macam-macamnya Yaudah yang dapat untuk kurban adalah Dakinah Atau Alana Binatang ternak Sebagaimana yang tegakkan Tidak berubah Ya Dan Datingnya Dan Kulah Tenangkan Misalnya Penyembuhan Berubah Supaya Midi Semua Allah Berada mereka maka berhormung ialah ialah Tuhan yang Maha Esa karena itu berserah dilihat padanya dan berilah karun kebunan kepada orang yang duduk berbatu nah, berubahnya disini disebutkan berubah dan berulang bahwa yang termasuk dari rumah anak-anak ya ini berubah untuk berubah yang sihat, baik, tidak cacat nah, kemudian ini nanti akan berjelasannya orang-orang satu ini, tapi dibilang karena ini satu fail satu perubah ini saya berubahnya sekali, di dalamnya jadi ini saya mulut mencabuk yang kedua, kita beri ada sejumur di jahat yang tanah disini kalau ini cara merobohkan sapi kalau anak-anaknya tiangnya barang jadi sudah nak, kita sedikit selamat menikmati 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 selamat menikmati